Intro Semetom Tribun Bali Salam olahraga Tribuners Sebentar lagi kita akan menyambut Gelaran Akbar Piala Eropa 2020 Atau Euro 2020 Yang akan berlangsung 11 Juni sampai 11 Juli 2021 Dan mulai hari ini Tribun Bali akan hadir Dengan acara Bincang Euro 2020 Bersama saya Komang Agus Ruspawan Selaku Manager Liputan Tribun Bali Dan juga Bung Dion DB Putra Selaku pengamat Dan penulis buku Sepak bola Dan di edisi perdana ini Kita akan membahas Pelaksanaan Euro 2020 Yang sangat istimewa ini Kenapa istimewa? Pertama Euro 2020 ini akan digelar Di masa pandemi Ya kita ketahui bahwa Euro 2020 ini Harusnya digelar tahun lalu Pada tahun 2020 Tetapi karena pandemi Euro 2020 ini baru Bisa dilaksanakan Tahun ini Yang ini tanggal 11 Juni Sampai 11 Juli 2021 Meski digelar di tahun ini Euro tetap memakai titel Atau nama Euro 2020 Atau Piala Eropa 2020 Nah Yang istimewa dari Pergelaran kali ini adalah Untuk kali pertama Euro 2020 ini Akan digelar di 11 kota sekaligus Atau 11 negara sekaligus Ini benar-benar sangat istimewa Karena untuk kali pertama Akan digelar di 11 kota Atau 11 negara Lazimnya Sebelumnya Pegelaran Euro Hanya digelar di 1 negara Kemudian pernah digelar di 2 negara Dalam beberapa kali Gelaran terakhir Dan di tahun ini Akan digelar di 11 kota Di 11 negara Ada pun kota-kota tersebut Atau negara tersebut adalah Azerbaijan Kota Baku Kemudian di Belanda Amsterdam Denmark Copenhagen Hungaria Budapest Inggris London Italia Roma Jerman Munson atau Munich Rumania Bukares Rusia St. Petersburg Skotlandia Glasgow Dan di Spanyol Yaitu di kota Sevilla Artinya bahwa Gelaran Euro tahun ini Akan disebar Di 11 kota Disebar di 11 negara Hal ini Dilakukan oleh UEFA Sebagai penanda Peringatan 60 tahun Turnamen negara-negara tersebut Jadi Peringatan 60 tahun ini Akan Euro 2020 Ini digelar secara istimewa Di 11 kota Nah Ini akan menjadi Sebuah Pergelatan istimewa Di edisi Ke 16 Euro ini Akan digelar Di 11 kota Untuk peserta sendiri Euro 2020 Ini tetap Diikuti oleh 24 peserta Dari 24 peserta Ini sudah dibagi Menjadi 6 grup Yaitu grup A Dihuni oleh Italia Turki Wallace Swiss Kemudian grup B Dihuni oleh Belgia Denmark Finlandia Rusia Di grup C Ada Austria Belanda Makedonia Utara Dan Ukraina Kemudian di grup D Ada Republik Ceko Inggris Kroasia Skotlandia Di grup E Ada Polandia Slovakia Spanyol Dan Sweden Dan di grup F Yang disebut-sebut sebagai grup neraka dari Euro 2020 ini adalah Berisi Hungaria Kemudian Jerman sebagai juara Tiga kali Euro Kemudian ada Perancis Sebagai juara dunia Piala dunia 2018 Dan Juara bertahan Portugal Tiga tim besar Yang akan saling sikut di grup F Peraturan yang berlaku Peraturan yang berlaku Masing-masing juara grup Dan runner up grup Otomatis lolos ke babak 16 besar Kemudian Empat peringkat tiga terbaik Dari masing-masing Dari grup Artinya Posisi ketiga Empat Posisi ketiga terbaik Juga akan lolos ke babak 16 besar Nah Kita tunggu Siapa yang akan lolos dari Persaingan di grup-grup ini Untuk lolos ke babak 16 besar Oke Demikian dulu Perjumpaan kita Untuk edisi petara ini Kita Akan bertemu di Edisi berikutnya Jangan Lewatkan Pada pukul 18.00 Sebentar sore Kita akan bahas Bagaimana persaingan Di grup A sampai F Pada Euro 2020 Ini Siapa yang akan lolos ke babak 16 besar Dan siapa tim jagoan Anda Kita nantikan sebentar lagi Salam olahraga Terima kasih telah menonton